Beberapa orang Yerusalem berkata, inikah orang yang dicari para penguasa untuk dibunuh? Lihat, ia berbicara di depan umum, dan mereka tidak berkata apapun kepadanya. Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa dia benar-benar Mesias? Tetapi jika Mesias itu datang, tidak akan ada yang tahu dari mana asalnya, padahal kita tahu dari mana asal orang ini. Saat Yesus mengajar di rumah Tuhan, ia berkata dengan lantang, Apa kalian tahu siapa aku? Dan dari mana asalku? Aku datang bukan atas kuasa aku sendiri. Aku diutus oleh dia yang berhak mengutus aku. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya, karena aku berasal darinya, dan dia mengutus aku. Mereka mencoba menangkapnya. Tetapi tidak ada yang berani memegangnya, karena waktunya belum tiba. Banyak di antara mereka yang percaya padanya. Kalau Mesias datang, apa dia bisa membuat keajaiban lebih banyak daripada orang ini? Apa dia bisa? Orang-orang Farisi mendengar mereka berbisik-bisik tentang Yesus. Maka bersama imam-imam kepala, mereka menyuruh beberapa pengawal menangkapnya. Aku masih akan bersama kalian beberapa saat. Lalu aku akan kembali kepada yang mengutusku. Kalian akan mencari ku, tapi tidak akan menemukanku, sebab kalian tidak bisa datang ke tempatku. Para penguasa Yahudi berkata satu sama lain, dia mau pergi ke mana sehingga kita tidak bisa menemukannya. Apakah ke kota-kota di Yunani tempat rakyat kita tinggal dan mengajar orang Yunani? Dia berkata, bahwa kita akan mencarinya, tetapi tidak akan menemukannya, dan kita tidak bisa datang ke tempat dia berada. Apa maksudnya? Pada hari terakhir dan paling penting dalam perayaan itu, Yesus berdiri dan berkata dengan lantang, Yang haus hendaklah datang kepadaku, dan yang percaya hendaklah minum. Seperti dalam akitab, air yang memberi hidup akan mengalir dari dalam hatinya. Yesus bicara tentang roh Allah, yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu itu, roh Allah belum diberikan, sebab Yesus belum dibangkitkan menuju kemuliaan. Beberapa orang yang mendengarnya mengatakan ini, Orang ini benar-benar Nabi. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea. Alkitab mengatakan bahwa Mesias adalah keturunan dari Raja Daud, dan akan dilahirkan di Bethlehem, kota di mana Daud tinggal. Akhirnya orang-orang mulai bertengkar mengenai Yesus. Ada yang mau menangkapnya, tetapi tidak seorang pun mau memegangnya. Ketika para pengawal kembali, imam-imam kepala dan kaum farisi bertanya pada mereka, Mengapa dia tidak dibawa? Belum pernah ada orang yang berbicara seperti dia. Kalian juga disesatkannya. Adakah dari para penguasa atau orang farisi yang percaya kepadanya? Orang banyak ini tidak mengenal hukum Musa. Maka Tuhan mengutuk mereka. Salah seorang kaum farisi itu adalah Nikodemus, yang sebelumnya pernah datang untuk menemu Yesus. Menurut hukum kita, kita tidak boleh mengutuk seseorang sebelum perkaranya didengar, dan dicari tahu apa perbuatannya. Wah, apa kau juga dari Galileo? Pelajarilah Alkitab, agar kau tahu tidak ada Nabi dari Galileo.